Amen, selamat siang semuanya. Ini adalah minggu yang kedua, sebenarnya yang ketiga dari seri kita Dare to Believe tentang Iman. Di minggu yang pertama, itu diawali pada waktu kita ada ibadah bersama, ibadah worship night, saya membagikan tentang Yosafat. Yosafat adalah keraja di dalam perjanjian lama, Raja Yehuda yang beriman kepada Tuhan pada waktu dia dikepung oleh tiga kerajaan. Raja Yosafat menggambarkan Raja yang takut akan Tuhan. Saudara, artinya saudara bisa takut akan Tuhan, masalah tetap datang dalam kehidupan saudara. Dan minggu yang lalu kita belajar dari Yosua. Yosua adalah pemimpin yang Tuhan bangkitkan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua melakukan kesalahan, Yosua sebagai pemimpin muda, dia enggak tanya sama Tuhan, seorang-orang Gibeon datang dan buat covenant, buat ikat janji dengan Yosua, dan akhirnya karena ikat janji itu, bangsa Israel masuk dalam peperangan dengan lima raja dan Tuhan tolong. kita belajar minggu yang lalu, bahwa sekalipun saudara buat kesalahan, tapi karena ikat janjinya. Saudara bukan masuk dengan ikat janji seperti Yosua. Yosua mengingat tentang Abraham, Isaac, dan Yaakub. Saudara mengikat akan perjanjian yang lebih kuat, apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya di atas kayu salib, karena ikat janji itu. Saudara dan saya, kita bisa lakukan blunder, kita bisa lakukan kesalahan, dan setiap kita lakukan kesalahan, ada amin saudara. Kalau kita mau jujur, kita melakukan banyak kesalahan. Tuhan tolong Tuhan buat mujijat. Nah, hari ini saudara, kita sampai kepada bagian yang ketiga, yang saya berikan judul, Iman yang menaklukkan. Faith to conquer. Nah saudara, tadi lagunya mengatakan dia bisa memindahkan gunung. Tapi hari ini kita belajar jenis iman yang lain. Saudara, kadang gunungnya, Tuhan sengaja tidak alihkan, tapi Tuhan mau saudara mendaki dan menaklukkan gunung itu. Oke, dan kita akan melihat dari kehidupan seorang yang tidak terlalu sering disebut di dalam Alkitab, tapi menjawab pertanyaan saudara tentang ini. Apa yang akan kau lakukan, bila mana janji Tuhan, belum juga terjadi dalam hidupmu untuk waktu yang begitu lama. Engkau percaya, engkau percaya, dan tidak ada yang terjadi sepertinya. Apa yang kau akan lakukan? Dan mungkin pertanyaan kedua yang tidak saya cantumkan di sana, apa yang kau akan lakukan kalau engkau enggak menerima janji untuk waktu yang lama dan itu akibat kesalahan orang lain. Karena kesalahan orang lain, maka engkau kena imbasnya dan janji itu tidak pernah datang untuk waktu yang sekian lama. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh dalam perjanjian lama yang namanya Kaleb. Saudara, saya akan memulai dengan membaca Yosua Fatsal 14. Cerita ini terjadi setelah bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Mereka sudah mengalahkan Geriko, Ai, dan banyak kota yang lain, banyak kota-kota berkubu sudah dikalahkan. Di Yohan, Yosua Fatsal 14, dikatakan bahwa Kaleb datang dan menemui Yosua. Dikatakan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu, Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, berkata kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Nah saudara, Kaleb mengingatkan Yosua tentang apa yang terjadi 45 tahun yang lalu. Nanti kita lihat apa yang terjadi 45 tahun yang lalu. Kaleb mengatakan, pada waktu itu aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku pulang, membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Aku pulang, dan membawa kepadanya kabar yang sejujur-jujurnya. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya dari ESV yang mengatakan, I brought him word again as it was in my heart. Saya menyampaikan kepada dia apa yang ada dalam hati saya. Nah saudara, kalau kita nanti mundur dan melihat 45 tahun sebelumnya, ada 12 pengintai yang diminta oleh Musa. Nah saudara, ada orang yang mengatakan yang membuat pengintai itu masuk tanah perjanjian itu siapa? Siapa yang minta? Kalau saudara hanya membaca di kitab bilangan, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan meminta mereka masuk untuk mengintai. Kalau saudara membaca di kitab ulangan fatsal yang pertama, saudara akan melihat bahwa orang-orang Israel meminta untuk Musa mengirimkan 12 orang untuk masuk ke tanah perjanjian. Oke. Bagaimana, saya tidak menampilkan ayatnya. Oke. Tapi tercatat saudara, kalau saudara baca kitab ulangan, sepertinya ini ide-nya orang Israel. Kalau saudara baca kitab bilangan, sepertinya ini ide-nya Tuhan. Yang mana? Menurut saya begini saudara. Alkitab tidak pernah salah. Ada amin saudara. Saya percaya Tuhan izinkan mereka masuk. Saudara, Tuhan itu kadang orang Kristen dengan kehendak Tuhan itu begitu rigid. Dalam artian gini, kehendak Tuhan itu cuma satu. Seperti kalau saudara dengan anak-anak, saya ambil contoh, anak saudara nanti siang mau makan es krim ke Baskin Robbins. Terus kemudian dia bilang begini, hari ini papa aku mau coklat, aku tidak mau vanila. Saudara, tidak akan mengatakan kepada anak saudara, rencana papa dalam hidupmu adalah vanila dan jangan coklat. Pada waktu engkau makan coklat dan tidak vanila, engkau kehilangan kehendak terbaikku dalam hidupmu. Oke. Saudara, tidak akan mengatakan seperti itu. Saudara katakan itu gila. Tapi seringkali orang Kristen berpikir kehendak Tuhan so narrow. Ya sebegitu sempit kalau enggak ini maka Tuhan enggak berkenan makanya kita enggak dapat yang terbaik dari Tuhan. Oke. Jangan takut saudara. Nah saudara kalau saya selalu katakan ini dari waktu ke waktu kepada single. Oke. Saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk pasangan hidupmu. Tapi Tuhan enggak sediakan nama untuk engkau. Itu yang saya percaya. Oke. Ada orang mengatakan begini. Yang dari Tuhan itu saya ambil contoh namanya si Ani. Saudara sudah berdoa si Ani ini, ini pemuda. Ya. Pemuda ini berdoa. Tuhan aku berdoa untuk Ani Tuhan. Dia pasangan hidupku. Aku percaya Tuhan ada tanda. Tandanya pada waktu aku tidur, aku mimpi. Pada waktu aku makan, aku lihat dia. Oke. Itu bukan tanda saudara jatuh cinta. Oke. Tapi itu oke. Saudara boleh. berdoa Tuhan. Aku percaya. Eh Ani tunangan saudara. Ya. Ani mulai tunangan dengan si Anto. Nah saudara mengatakan Tuhan masih bertunangan Tuhan. It's okay. Aku percaya. It's okay. Enggak masalah. Tuhan aku percaya. Eh Ani menikah dengan si Anto. Saya harap saudara berhenti berdoa. Eh saudara berhenti berdoa. Nah. Saudara bisa aku katakan begini. Ani gagal untuk mengenapi rencana Tuhan dalam hidupnya karena Ani enggak jadi menikah dengan saya. Anggap deh saudara. Argumen saudara benar. Ani tidak jadi menikah dengan yang berdoa tadi dan Ani kehilangan rencana Tuhan yang perbaik dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara percaya hal itu maka banyak sekali yang kehilangan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Ani satu. Yang berdoa dua. Benar enggak? Istrinya yang berdoa. Benar enggak? Mestinya itu kan bukan istri saudara itu. Hanya karena Ani enggak taat aja. Makanya yang itu jadi istri saudara. Nah istri saudara kan menikah sama saudara salah tau itu. Nah dia itu yang mestinya kan menikah sama orang lain juga tau. Wah itu ikut salah juga itu. rentengannya saudara awal luar biasa. Saudara nanggap saudara orang Kristen percaya yang begitu pokoknya hanya ini loh. Wow. Kalau ada satu orang Kristen yang tidak taat saja menggegirkan seluruh dunia enggak masuk kepada rencana Tuhan yang sempurna. It's not that way. Itu membuat saudara enggak takut kalau saudara salah. Bukan ngawur saudara ya. Ada bagian kalau saudara ngawur saudara akan dapat akibatnya. but hey it's okay. Mistake is not the end of everything. Ada amin saudara. Oke. Tapi kalau saudara sudah menikah perhatikan baik-baik. Itu sudah tidak sudah pasti tidak salah dan itu adalah pasangan hidup saudara yang terbaik. Dan jangan berpikir tentang si Ani kecuali Ani itu istri saudara. Haleluya. Oke kembali kepada wow jauh banget saya saudara. Oke. Di ayat yang ke-8 dikatakan sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku aku membuat tawar hati bangsa itu aku tetap mengikuti Tuhan Allah ku dengan sepenuh hati. Nah saudara akan melihat ada kata-kata ini yang diulang sama Kaleb. Dia katakan begini yang lain melakukan apa aja aku mengikuti Tuhan Allah ku dengan sepenuh hati. Nah sering kali ini terdermahkan begini aku tidak pernah salah aku terus ikut Tuhan tidak pernah salah bukan itu saudara. Yang dikatakan oleh Kaleb adalah yang lain boleh lakukan apa aja aku tetap percaya sama janjimu. Aku tetap mempercayai engkau dengan segenap hatiku. Keadaan boleh semakin berubah aku tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hatiku. Nah saudara tadi dikatakan bahwa pada waktu sepuluh pengintai membuat hati bangsa Israel jadi tawar. Apa yang membuat hati bangsa Israel menjadi tawar? Kita kembali 45 tahun sebelumnya. Ya. Nah sebenarnya saudara Kaleb mengingatkan kepada Joshua satu peristiwa di Kadesh Barnea pada waktu mereka baru ngintai mereka belum masuk tanah perjanjian. Mereka masih berada di luar tanah perjanjian dan kemudian mereka diminta untuk lihat tanah perjanjian. Oke. Bilangan Fatsal yang ke-13 setelah mereka dipilih dari 12 suku pemimpin. Jadi Kaleb ini pemimpinnya Yehuda saudara. Ya. Dan kemudian dengan pemimpin-pemimpin lain. Masuk tanah perjanjian 40 hari tur. Terus pulang saudara. Ini hasil tur mereka. Mereka menceritakan kepadanya kepada Musa kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan ini hasilnya. Nah saudara mereka masuk ini perintah Musa kasih tahu kamu lihat mereka tinggal dimana orang-orangnya model gimana gitu ya bawa hasilnya. Hasil adalah sesuatu yang mereka bisa kecap mereka bisa rasakan. Yang tidak pernah Musa minta adalah pendapat mereka apakah mereka bisa atau tidak bisa taklukkan karena Tuhan bilang itu sudah diserahkan kepada mereka. Itu milik pusaka mereka it's a done deal. Yang Tuhan izinkan mereka boleh masuk mereka boleh lihat keadaannya bawa pulang apa yang Tuhan sudah katakan sebelum mereka masuk bahwa itu adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Mereka bawa hasilnya dan mereka semua sepakat Tuhan tidak bohong negeri itu memang baik sekali luar biasanya saudara ceritanya mereka bawa anggur anggur saudara anggurnya harus dibopong dua orang bukan karena mereka kerdil mereka pemimpin oke karena anggurnya yang gede-gede ya nah saudara setiap kali kita melihat hal yang baik kita bisa selalu mengomentari yang negatif dan itu yang terjadi saudara mungkin yang dikomentari mereka juga tentang anggurnya ini di ayat 28 dikatakan hanya negaranya sih baik tempatnya luar biasa bagus hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat kotanya berkubu dan sangat besar juga keturunan enak telah kami lihat di sana saya ingin lanjut melanjutkan sebelum kita dengar apa yang Kaleb bicara apa yang dikomentari oleh 10 pengintai ini juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai oke kabar busuknya apa saudara negeri yang kami lalui untuk diintai itu suatu negeri yang memakan penduduknya ada satu yang mengatakan negeri itu tanahnya bisa makan orang yang hidup itu dibesar-besarkan saudara oke terus kemudian dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya emangnya enggak ada anak kecil semuanya tinggi-tinggi enggak juga saudara bahkan orang kanaan enggak semuanya besar-besar ada yang gede oke mungkin saudara berkaitan dengan anggur tadi mereka katakan begini coba lihat anggurnya ini anggur raksasa untuk makanan raksasa kayak untuk kita kayak jeruk untuk mereka ini anggur bayangin kalau ini anggurnya mulutnya segede apa nah mungkin itu bagian yang enggak tercatat saudara oke ada yang baik tapi mereka menyampaikan intinya begini itu terlalu baik untuk kita janji Tuhan itu besar yes tapi untuk kita terlalu baik too good to be true nah jawaban Kaleb luar biasa saudara kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa saudara karena mereka ini bukan hanya ngomong ke Musa mereka ngomong ke Musa yang didengarkan seluruh bangsa Israel Kaleb mengatakan begini tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya ini yang Kaleb tadi bilang aku memberikan laporan dengan sejujur-jujurnya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggrisnya mengatakan from my heart dari hatiku dia mengatakan dengan iman yang sepuluh tidak mengatakan dengan iman tapi observasi nah saudara tidak ada masalah saudara untuk saudara mengobservasi keadaanmu ada orang mengatakan oh kalau mau beriman kalau sakit jangan ke dokter no it's okay saudara ke dokter saudara jangan preksa lab nanti hasil labnya melemahkan imanmu tergantung saudara apa yang engkau fokuskan pada waktu engkau fokus kepada masalahmu maka masalahmu akan tampak semakin besar ayat 33 juga kami lihat disana ada orang raksasa orang enak yang berasal dari orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang kami lihat diri kami seperti belalang perhatikan baik-baik demikian juga mereka terhadap kami yang mereka katakan kira-kira begini pada waktu kami lihat mereka ini ke gunung saudara terus mereka lihat ke bawah kemudian mereka di gunung itu juga ada raksasa mereka lihat gede-gede mereka katakan gini pada waktu kami lihat mereka kami kerasa seperti belalang terus kemudian tambahannya mereka juga terhadap kami saudara coba bayangkan sepertinya mereka ini sudah tanya sama raksasa raksasa ini sepertinya mereka datang tur terus kemudian interview raksasa menurut kamu kami ini kayak apa terus kemudian yang sana jawab kayak belalang kira-kira mungkin gak itu dilakukan ini ngintai saudara pada waktu kita fokus kepada fokus yang salah maka masalah kita akan menjadi semakin besar rasa takut berfokus kepada besarnya masalah iman berfokus kepada besarnya Tuhan saya sengaja pakai saya besarkan masalah dan Tuhan Tuhan nya mestinya lebih besar saudara oke itu kurang besar saudara pada waktu saudara fokus sama masalahmu saudara ketakutan masalahmu jadi kelihatan semakin besar tapi pada waktu saudara fokus kepada Tuhan maka di dalam hatimu Tuhan semakin besar oke Tuhan sudah besar saudara tapi seringkali itu kecil di dalam hati kita karena kita enggak fokus sama dia that's the point oke nah saudara itu yang terjadi 45 tahun sebelumnya dan kalau saudara membaca ceritanya saudara tahu karena ketidaktaatan seluruh bangsa Israel maka Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang sudah berusia 20 tahun ke atas artinya orang-orang yang sudah bisa membuat keputusannya sendiri dan enggak percaya mereka akan mati sesuai dengan apa yang mereka katakan mereka akan mati di padang gurun tapi yang masih bawah 20 tahun mereka yang akan menjadi generasi penerus yang akan masuk ke tanah perjanjian oke nah saudara yang percaya cuma dua dari dua belas itu yang namanya Kaleb dan Yosua oke karena mereka percaya maka mereka sudah saya ingin tanya sama saudara kira-kira Kaleb sama Yosua ini ikut muter-muter enggak di padang gurun 40 tahun ikut saudara mereka percaya enggak percaya kenapa mereka muter-muter karena orang Israel enggak taat oke pertanyaannya kok kena imbas mereka mestinya Kaleb bisa bilang ini Tuhan enggak fair dong aku beriman yang lain enggak beriman kalau mereka enggak beriman mereka tinggal aku masuk Tuhan saudara kadang saudara mengalami masalah bukan karena saudara salah oke orang lain buat kesalahan saudara masuk dalam kesalahannya Kaleb mengalami itu Kaleb mengalami dimana dia ikut menanggung akibatnya bukan karena dia bersalah tapi karena kesalahan bangsanya kira-kira seperti itu tapi kita akan melihat cerita Kaleb ini Kaleb ini luar biasa saudara pada waktu 12 pengintai ini pulang 10 kasih berita buruk yang menenangkan bangsa itu si Kaleb not even Joshua Kaleb dia yang berdiri dan mengatakan hey kita bisa tapi ikut 45 tahun puter 40 tahun puter-puter dan yang luar biasa adalah Joshua jadi pemimpin saudara Kaleb bisa mengatakan begini loh yang yang setia kita berdua yang berani ngomong saya terus kok Tuhan milihnya Joshua kok enggak saya yang lebih hebatnya lagi saudara saudara tahu ceritanya saudara mulai baca Yosua Fatsal 1 2 segala macam yang lain sudah dapat warisannya oke Kaleb bisa mikir begini loh saya ini enggak salah ini kan anak-anaknya orang-orang yang berontak ini sudah dapat warisannya kita ini enggak dapat dapet saudara Kaleb enggak punya attitude seperti itu saudara mari kita lanjutkan apa yang dia katakan sama Yosua ayat 9 dia cuma mengingatkan bahwa Musa bersumpah katanya sesungguhnya tanah yang diinja oleh kakimu itu akan kuberikan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allah ku dengan sepenuh hati itu kata Musa artinya karena engkau beriman engkau tetap akan dapat janji Tuhan ya Kaleb bukan orang yang baik karena keadaan 45 tahun saudara kadang kita menantikan jadi Tuhan 45 hari kita stress dan kita mengatakan Tuhan dimana kebaikan 45 tahun tertunda masuk enggak dapat duluan tapi dia katakan kepada Yosua jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya he's not bitter dia enggak baik dia mengatakan Tuhan baik Tuhan setia kini sudah 45 tahun lamanya sejak di ucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini tua saudara tapi ini yang dia katakan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatanku pada waktu itu demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk dia ingatkan sama Yosua aku punya janji lewat Musa tapi dari Tuhan aku datang kepada engkau yang pertama engkau pemimpin aku mengingatkan janji bukan nagih warisan dia tidak datang kepada Yosua dan mengatakan hey Yosua kalau kamu tidak ada aku kamu tidak jadi pemimpin kita sudah masuk lama nih mana bagianku dia tidak katakan itu dia katakan Tuhan janji sama aku saudara saya ingin katakan janji Tuhan dalam hidupmu gak ada satupun manusia yang bisa batalkan saudara kalau ada orang yang bisa menghalangi secara permanen janji Tuhan dalam hidup saudara orang itu harus punya satu kriteria kriterianya adalah dia harus lebih powerful dari Tuhan kita kalau saudara tidak setuju akan hal itu maka tidak ada satupun manusia kuasa yang sanggup untuk menghalangi saudara untuk masuk dalam janji yang Tuhan berikan dalam hidupmu tidak ada orang yang bisa mengambil apa yang Tuhan sediakan buat engkau dan Kaleb mengerti akan hal itu janji Tuhan buat Kaleb tidak ditentukan oleh Joshua dia datang untuk mengingatkan janji kepada Joshua karena Joshua pemimpinnya tapi dia katakan janji Tuhan itu untuk aku aku tidak pahit Tuhan pelihara hidupku sekarang aku masuk aku bantu orang-orang sebangsaku untuk masuk ke dalam tanah perjanjiannya itu jiwa besar saudara amin saudara dia dia belum dapat punyanya sendiri dia bantu yang lebih mudah untuk dapetin apa yang mereka punya setelah itu dia bilang aku masih kuat dia tidak mengatakan sama Joshua sekarang semua sudah setel semua bantu aku aku mau menaklukkan Hebron itu yang dari dulu aku incer 45 tahun dulu masih muda 40 tahun sekarang sudah rematikan repot ini kalau Tuhan ingkar janji 45 tahun dia tidak ngomong ini orang tidak pahit saudara saudara setiap kita bisa buat kesalahan setiap kita bisa dapat akibat karena kesalahan orang lain saudara saudara bisa katakan kalau saja orang tua aku membimbing aku seperti ini kalau saja si ini saudara kalau Tuhan janji buat saudara Tuhan bisa genapi dalam hidupmu ada amin no matter what kalian mengatakan oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa disana ada orang enak dengan kota yang besar dan berkubu mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalo mereka seperti yang difirmankan Tuhan dia cuman minta persetujuan kepada Yosua untuk dia lakukan janji Tuhan saudara Kaleb tidak minta yang paling mudah Kaleb punya iman untuk menaklukkan gunung itu yang tadi saya katakan pada waktu kita melakukan perjamuan kudus kadang Tuhan izinkan kita mengatakan kepada gunung persoalan kita beranjak dan tercampak ke dalam laut dan itu terjadi tapi kadang Tuhan berikan kepada kita iman bukan untuk memindahkan gunung tapi untuk mendaki gunung dan menaklukkan raksasa yang ada di gunung kalau saya disuruh milih saya suka yang mindain gunung saya tidak lihat siapa-siapa yang di gunung itu pokoknya pindah clear saya lihat jalan di depan saya tapi ada waktu dan siapa yang sering kali Tuhan tidak memindahkan gunungnya tapi minta kita untuk naik gunungnya dan Tuhan kasih kekuatan kita untuk naik ke atas gunung dan mengalahkan raksasa yang ada di gunung itu ada amin saudara sekalipun saudara gak lihat gak suka lihat raksasanya andai andai kata semua persoalan hanya bisa diselesaikan dengan kita memperkatakan dan semuanya terjadi untuk Kaleb yang Tuhan katakan kepada dia Kaleb aku janjikan engkau untuk naik gunung usiamu boleh 85 tahun aku akan buat engkau kuat untuk naik gunung dan untuk menaklukkan orang-orang enak yang tidak enak dipandang raksasa yang tidak enak dilihat ada di gunung yang dia perlu taklukan lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang perhatikan baik-baik karena ia tetap mengikuti Tuhan ala Israel dengan sepenuh hati artinya dia tetap percaya janji Tuhan sekalipun janji itu tertunda sekian lama banyak diantara kita menerima janji dari Tuhan pada waktu kita masih lebih kuat lebih mudah lebih mungkin itu terjadi nah saudara kadang iman kita tanpa kita sadar bukan berhenti di hati tapi berhenti di sini nah saudara pada waktu engkau mendengarkan janji Tuhan saudara membaca Alkitab saudara tiba-tiba percaya bahwa yes ini yang saya percaya Tuhan mau lakukan saudara berdoa Tuhan kasih impresi saudara mendengar kata-kata nubuatan dari manapun sumbernya saudara mulai percaya saudara katakan yes ini akan terjadi dalam hidup saya saudara katakan masuk akal saya masih umur 20an Tuhan bilang saya akan pergi ke bangsa-bangsa 20an masih mungkin oke saya akan melayani saya akan berkotbah akan ada banyak orang yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan saudara sebagai orang umur 20an saudara excited saudara katakan yes tapi tidak pernah terjadi atau mungkin saudara dapatkan kata-kata nubuatan saudara dapatkan janji tentang berkat saudara baru menikah saudara saya percaya meskipun sekarang keadaannya masih susah saya percaya saya diberkati saya percaya saudara lakukan semua yang sudah bisa lakukan tapi 45 tahun kemudian keadaannya berubah saudara apakah engkau tetap percaya 45 tahun banyak hal yang terjadi bagian daripada yang terjadi dalam hidup kita seringkali yang membuat kita terhalang adalah karena kita pikir yang menghalangi kita untuk masuk kepada janji Tuhan adalah manusia karena si A karena si B saudara kita kita mulai blame orang untuk apa yang mestinya kita perlu percaya dengan segenap hati ada orang yang blame karena saya menikah dengan orang yang salah saya pergi ke gereja yang salah saya ini dengan yang salah saya tinggal di kota yang salah sampai saya minum air mineral dengan merek yang salah dan itu membuat saya sepertinya stuck di tempat ini kalau pun ada kesalahan Kaleb sungguh-sungguh 45 tahun 40 tahun di Padanggurun 5 tahun dia ikut ikut apa namanya berperang 40 tahun di Padanggurun bukan sesuatu yang menyenangkan sudah tahu apa yang terjadi orang-orang seusia Kaleb itu pada meninggal sudah bayangkan berapa banyak ibadah penghiburan yang Kaleb harus datang melihat temennya mati satu-satu satu bangsa mati terus kemudian dia cuma lihat oh yang seumuran cuma dia sama Yosua yang lain tidak ada game over semua tapi pada waktu dia 85 tahun dia tetap percaya janji itu enggak berhenti hanya karena usia satu hal saudara bedanya janji Tuhan dengan voucher yang saudara terima kalau saudara terima voucher hati-hati karena ada syarat dan ketentuan berlaku saudara senang dapat voucher saudara pergi dia bilang begini pak enggak boleh ini satu minggu enggak kepake oh gitu terus kemudian sudah pergi lagi minggu depannya hari Rabu sudah lewat tanggalnya sih begitu banyak kondisi tapi janji Tuhan saudara enggak pernah Tuhan mengatakan oh itu expiry date-nya 2013 sorry sekarang 2016 kita kita sudah keluarkan program baru janji Tuhan tetap ya dan amin dalam kehidupan kita dan mungkin janji Tuhan itu adalah aku berikan gunung bukan untuk digeser bukan untuk diperintahkan untuk tercampak tapi untuk didaki engkau daki gunungnya dan gunung itu jadi milikmu aku berikan kepada engkau kuasa untuk menghancurkan kubu-kubunya aku memberikan kepada engkau untuk kuasa untuk menghalau raksasanya dan itu akan jadi milik pusat kamu saudara kalau hari ini sudah masuk dalam jemaat ini dari arah mall ada stiker yang cukup baru yang di temple ada karakter besar D to D Disciple to Disciple saudara itu yang jadi kerinduan kita sebagai gereja kita percaya bahwa seluruh jemaat ini akan berbuah dimuridkan untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik bagian daripada kita menjadikan murid adalah kita melakukan banyak hal banyak upaya andai kata saudara pemuridan itu begitu simpel dengan penumpangan tangan dan doa saya akan lakukan bagian itu saudara dan semua jemaat selesai dimuridkan but it's not as simple as that ada hal tertentu yang saudara lakukan dengan cara seperti itu ada hal yang Tuhan katakan pada waktu engkau melakukannya aku berikan hikmatnya saudara pada waktu kaleb naik ke atas bukit naik ke atas gunung saudara dia bisa pakai cara daud daud belum ada tapi kalau mau dia bisa pakai ali-ali terus kemudian pakai pakai batu dilempar terus masuk ke dahinya raksasanya tapi kalau caranya cuma begitu raksasanya yang ketiga dia sudah tahu dia pakai sesuatu untuk melindungi dahinya saudara Tuhan mau membawa kita kepada ketergantungan dengan dia bukan metode Tuhan mau kita sungguh-sungguh bergantung Tuhan kasih janji dan pada waktu kita masuk ke dalam janjinya bukan berarti semuanya everything is simple tapi saudara Tuhan mau saudara bergantung kepada dia hari lewat hari saudara katakan Tuhan ini ada masalah Tuhan katakan aku akan berikan pada engkau hikmat itulah kehidupan kekristenan saudara seringkali kita perlu naik ke atas gunungnya dan bertemu dengan masalahnya tanpa fokus kepada masalah tapi fokus kepada Tuhan yang memberikan janji ayat terakhir Roma Fatsa 15 ayat 13 Paulus mengatakan kepada jemaah di Roma semoga Allah sumber pengharapan siapa sumber pengharapan saudara Allah bukan karena engkau masih muda bukan karena engkau masih mampu bukan karena engkau punya koneksi tapi Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu arah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman mu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah dalam pengharapan orang yang tidak lagi punya pengharapan tidak lagi punya semangat untuk hidup orang yang tidak lagi punya pengharapan tidak lagi punya semangat untuk hidup saudara saudara pernah mungkin melihat di youtube eksperimen yang semacam ini saudara tikus boleh lakukan dengan tikus tapi jangan dengan yang lain terutama jangan dengan anak tikus dimasukkan ke satu kontainer yang transparan ya tikusnya itu ditutup rapat kontainernya diisi air disuruh berenang dia melihat dia bisa melihat ke atas kontainernya kan tertutup tapi transparan ya di luar masih ada pengharapan dia masih berenang beberapa jam kemudian dia kelelahan dan dia tenggelam mati makanya saya bilang saudara kalau mau lakukan lakukan dengan tikus diganti tutupnya saudara dengan tutup hitam oke tikus itu juga sama bisa berenang oke berenang tapi tutupnya hitam dia lihat enggak ada harapan sebentar dia tenggelam dan mati apa artinya saudara pada waktu saudara punya pengharapan saudara punya kekuatan yang lebih itu yang Tuhan mau nah pengharapan saudara itu harus ada dasarnya ada orang Kristen tanpa sadar pengharapannya enggak berdasar kepada imannya kepada Tuhan tetapi karena keadaan baik saya ambil contoh saudara saudara dapat dapat janji firman Tuhan engkau akan diberkati saudara single terus kemudian ada seorang yang deketin saudara eh dia anaknya orang kaya saudara saudara katakan begini puji Tuhan janji Tuhan akan segera dikenapi oke enggak ada yang salah sudah menikah dengan anaknya orang kaya tapi sesungguhnya tanpa sadar saudara berpikir yang menjadikan saudara kaya ini karena saudara akan menikah dengan anaknya orang kaya pada waktu saudara diputus saudara akhirnya mengatakan gini aduh pengharapan saya habis no yang janji Tuhan saudara saudara mendapatkan janji dari seseorang saudara katakan dijanjiin begini itu oke kamu ikut aku hidupmu baik kamu kerja yang setia sama aku tak tanggung hidupmu enak enggak ada yang salah kalau sudah punya bos yang seperti itu tapi kalau saudara mulai taruh pengharapan saudara di sana dan seringkali Tuhan perlihatkan bahwa engkau berharap kepada manusia dan bukan kepada dia sampai bosmu yang tadinya baik itu tiba-tiba saudara kena stroke dan mati saudara saudara katakan loh gimana dia janji sama saya dia mati lagi saudara ibrani 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 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kau harapkan berharap itu baik saudara tapi dasarnya apa kenapa engkau punya pengharapan tertentu karena dasarnya adalah iman kepada apa yang Yesus katakan apa yang firman Tuhan katakan tentang hidupmu itu dasarnya itu iman di atas itu engkau punya pengharapan kaleb punya pengharapan 45 tahun dia berharap dia semakin tua tapi dia tetap punya pengharapan apa yang membuat pengharapannya tetap ada karena imannya dia tetap mempercayai Tuhan pernah ngomong lewat Musa that's it buat dia simple itu jaminan aku akan masuk tanah perjanjian artinya kalau itu diberikan aku gak akan mati kalau pun temanku mati artinya aku harus tetap kuat untuk naik ke gunung kalau itu janjinya untuk aku saudara setiap kita setiap kita punya janji Tuhan dalam hidup kita saudara setiap orang sudah sering kali saya bertemu dengan beberapa orang dan dia cerita dulu saya punya mimpi it's called hope pengharapan karena keadaan berubah pengharapannya berubah saudara firman Tuhan mengatakan dia yang janjikan tidak pernah berubah kalau itu karena keadaanmu maka engkau berharap jangan teruskan karena kalau 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 keadaanmu berubah memang bisa berubah tapi kalau itu Tuhan yang bilang saudara gak ada yang bisa menggagalkan manusia gak bisa gagalkan kuncinya cuma satu maka Kalem mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kembali saudara tolong jangan diterjemahkan sepenuh hati artinya saya gak pernah salah Kalem gak pernah salah makanya saya gak mengalami janji Tuhan karena sepenuh hati artinya dia beriman sepenuhnya terhadap janji Tuhan saudara dan saya beriman akan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib dan itu adalah dasar yang paling kuat karena dasar yang lain bisa berubah kalau segala sesuatu satu kali firman Tuhan akan digoncangkan supaya yang tidak tergoncangkan itu yang menjadi sandaran pengharapanmu pengharapan di dalam Tuhan itu yang tidak mengecewakan dan itu yang Kaleb punya dan itu yang Tuhan mau saudara dan saya punya saudara Kaleb bukan orang yang paling terkenal di Alkitab dia bukan pemimpin bangsa Israel tapi dia menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu goal saudara bukan untuk jadi orang yang paling terkenal tapi goal saudara adalah menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupmu ada amin saudara mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur untuk siang hari ini selamat menikmati